Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan semakin sukses, semakin mulia. Pernahkah anda mengalami anda berniat baik menyampaikan sesuatu, tetapi malah berujung kepada bersih tegang dan juga kekecewaan? Misalnya, ada yang terlambat datang ke kantor, katakanlah namanya Wowon, kemudian anda berniat baik mengingatkan orang tersebut dengan berkata, Wowon, kenapa kamu selalu terlambat sih? Itu tidak baik bagimu dan juga bisa mengganggu karirmu lho. Tiba-tiba Wowon menjawab dengan nada tinggi, tidak selalu terlambat kali, ngapain juga kamu mikirin karir aku? Menurut anda, kira-kira kata-kata bagian mana yang membuat Wowon emosi? Saya ulangi kalimat yang anda ucapkan ya. Wowon, kenapa kamu selalu terlambat sih? Itu tidak baik bagimu dan juga bisa mengganggu karirmu lho. Coba tebak, kira-kira kata-kata mana yang memicu Wowon marah? Jawaban yang benar adalah kata-kata, kamu selalu terlambat. Mengapa? Karena kata selalu dalam kalimat tersebut adalah penghakiman. Dengan kata lain, ada kekerasan verbal di dalamnya, ada labeling di dalamnya. Ya, kata-kata itu bisa membuat luka, meski lukanya tidak berdarah. Namun perlu anda ketahui, luka yang tidak berdarah itu sakitnya bisa lebih sakit dibandingkan luka yang berdarah. Berkaitan dengan hal ini, ada seorang pakar komunikasi, Dr. Marshall B. Rosenberg, mengemukakan sebuah pendekatan komunikasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip tanpa kekerasan yang disebut dengan non-violent communication atau dikenal juga dengan istilah NVC. Dalam NVC, kita diajak untuk meningkatkan empati kita dalam berkomunikasi dengan orang lain agar meningkatkan kualitas persakapan dan komunikasi kita. Marcia Rosenberg, dalam bukunya yang berjudul Non-violent Communication, menjelaskan bahwa se-yokianya saat berbicara dengan seseorang, kita hindari kata-kata yang dapat membuat kawan bicara merasa dicap, ngecapnya buruk lagi, dihakimi. Dan saat berbicara dengan orang lain, itu hasil observasi disampaikan, namun tidak perlu memberikan evaluasi, tidak perlu memberikan penilaian, penghakiman, kemudian memberikan label kepada orang tersebut. Dalam NVC atau Non-violent Communication, yang dilakukan adalah menyajikan data atau fakta dan mengajak kawan bicara mencermatinya. Tentunya dengan intonasi biasa yang tidak memancing emosi negatif kawan bicara. Contoh pernyataan di atas, kamu selalu terlambat, kalimatnya bisa diganti menjadi dalam pekan ini, kamu sudah terlambat tiga kali. Gitu kira-kira ya. Ada observasi yang disampaikan, terlambatnya pun tiga kali, ada datanya, ada faktanya. Contoh pernyataan lain yang di dalamnya ada kekerasan verbal misalnya, kamu adalah orang yang pemarah dan tempra mental. Di dalam kalimat ini ada penghakiman atau melabeli bahwa kawan bicara Anda adalah pemarah dan tempra mental. Apabila menggunakan pendekatan NVC bisa diganti dengan pernyataan kamu terbukti sudah memukul dua karyawan dalam bulan ini. Sudah terasa bedanya bukan? Coba saya lontarkan suatu kalimat dan tebak apakah kalimat saya mengandung kekerasan verbal. Siap-siap tebak ya. Siap. Begini kalimatnya. Bro, kamu tukang ingkar janji. Bagaimana? Apakah mengandung kekerasan verbal? Jelas banget mengandung kekerasan verbal ya. Karena pernyataan atau kalimat terjut mengandung tuduhan dan melabeli bahwa kawan bicara kita itu sebagai tukang ingkar janji. Bagaimana agar kalimatnya tidak mengandung kekerasan verbal? Maka bisa diubah seperti ini. Bro, kamu sudah tiga kali tidak memenuhi janjimu untuk membayar hutang kepada aku. Nah, lebih lembut bukan? Iya. Dan itu di dasari fakta yang terjadi memang tiga kali dia ingkar janji. Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa ia melakukan kekerasan verbal dan menyakiti hati banyak orang. Nah, agar kita tidak menjadi pelaku kekerasan verbal, menyakiti atau meloki seseorang dengan kata-kata, mari kita belajar dengan pendekatan non-violent communication atau NVC ini. Mau atau mau banget? Nah, gampang kok. Sederhana kok. Ada empat hal yang menjadi fokus utama dalam NVC ini. Yaitu observasi, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Masih ingat? Observasi, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Pada observasi, pesan yang kita kemukakan berdasarkan pada hasil observasi kita terhadap gejala yang ada. Misalnya, pada contoh di atas. Ketika Anda mengatakan, Bro, kamu sudah tiga kali tidak memenuhi janjimu untuk membayar hutang kepada aku, yang Anda kemukakan ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah atau diperdebatkan. Ingat ya, yang disampaikan adalah fakta, bukan penilaian atau penghakiman. Makanya namanya observasi. Setelah observasi, adalah apa? Perasaan. Jadi, berdasarkan fakta yang ada, lalu kita menyampaikan perasaan kita. Misalnya, Bro, kamu sudah tiga kali tidak memenuhi janjimu untuk membayar hutang kepadaku. Ungkapkan perasaannya dengan apa? Saya merasa tidak nyaman dan terganggu dengan hal ini. Atau bisa juga, saya merasa khawatir kamu tidak saya percaya lagi. Padahal, bisnismu adalah bisnis kepercayaan. Jadi, karena mengungkapkannya berdasarkan perasaan dan yang diungkapkan adalah perasaan hati kita, maka itu membuat kawan bicara kita juga tetap nyaman. Pada tahap perasaan ini, kita juga bisa menanyakan kepada kawan bicara bagaimana perasaannya. Misalnya, apakah kamu tidak khawatir kehilangan kepercayaan dari saya? Atau apa yang kamu rasakan? Kalau kemudian kamu menunda pembayaran hutang. Terlihat di sini, kita tidak menyalahkan atau mengancamnya, melainkan tetap menghormatinya. Setelah observasi perasaan, maka lanjutkan ke yang ketiga, yaitu kebutuhan. Kita menyampaikan kebutuhan kita sebagai akibat adanya perasaan yang muncul tadi. Misalnya, saya harus mengatur cash flow-ku untuk kelancaran bisnisku. Jadi, kalau kamu ingkar janji, rencana cash flow saya menjadi berantakan dan itu mengganggu bisnisku. Dan, kalau ini kita sampaikan, maka dia mengerti, oh, ternyata kalau aku telat membayar hutang itu mengganggu bisnisnya ya, mengganggu cash flow-nya. Dan terakhir, kemudian permintaan. Di sini, kita menyampaikan permintaan kita berdasarkan kebutuhan yang sudah kita kemukakan. Misalnya, saya harus segera membayar hutang-hutangku karena untuk menjaga kepercayaan mitra bisnisku. Tapi, saya tidak bisa membayar karena kamu ingkar janji sehingga saya cemas mitra bisnisku pada lari dariku. Bisakah kamu bayar hutangmu? Apa yang Anda rasakan? Lebih adem bukan? Ingat ya, urutan non-violent communication yaitu observasi, ungkapkan fakta data yang Anda dapat ketika observasi. Kemudian perasaan, ungkapkan perasaan Anda. Kemudian kebutuhan, sampaikan kebutuhan Anda. Dan yang terakhir, sampaikan permintaan Anda. Observasi agar apa yang Anda sampaikan itu fakta atau data yang tidak terbantahkan. Berdasarkan fakta itu, ungkapkan perasaan Anda. Sekali lagi, perasaan Anda bukan perasaan kawan bicara. Karena yang diungkapkan perasaan Anda dan Anda yang merasakan, Anda yang tahu, maka hal itu pun susah terbantahkan. Setelah Anda ungkapkan perasaan, jangan lupa segera sampaikan kebutuhan Anda yang Anda perlukan. Dengan tiga urutan ini, observasi, perasaan, dan kebutuhan, maka Anda akan lebih mudah saat melakukan yang keempat, yaitu permintaan. Permintaan Anda ada alasannya. Permintaan Anda tidak membuat orang lain terluka. Dan permintaan Anda bisa membuat Anda mencapai tujuan percakapan atau komunikasi Anda. Asik bukan? Nah, sahabat, mari kita ungkapkan perasaan kita. Sampaikan kebutuhan kita dengan lemah lembut, tetapi tegas dan tidak menyakiti hati orang. Insya Allah, permintaan Anda pun akan dikabulkan. segera praktekan NVC ini, ingat kata kuncinya, observasi, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Jika ini dipraktekan, maka komunikasi Anda akan semakin mengaksikan. Sukses mulia untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.